Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan laptop HP 14S CF2076TU Langsung saja ya teman-teman Yang pertama kita tes speed dari startup laptop ini ya Kita siapkan dulu stopwatch Kemudian kita nyalakan bersamaan ya teman-teman Kita mulai Terlihat ya teman-teman pada video Ya stop Terlihat ya teman-teman untuk kecepatan startupnya ya Kurang dari 13,8 detik ya Menurut saya untuk laptop ini sangat kencang ya teman-teman Kita klik ok dulu Selanjutnya kita cek dari dxdiak ya teman-teman Untuk spesifikasi laptopnya ya Kita ketikan dxdiak di run ya Kemudian kita enter Kemudian kita klik yes Ya tampil ya teman-teman Terlihat ya Disini sudah memakai operating system Windows 11 Home Single Language Artinya sudah TPM 2,0 ya teman-teman Dan untuk prosesornya sudah memakai core i3 10.110 ya Atau 2,1 GHz Dan sudah memakai RAM DDR4 4 GB ya teman-teman Dan untuk directnya sudah support untuk direct 12 ya Di tahap selanjutnya kita cek mesin ya teman-teman Kita buka casing belakang ya Sudah memakai SSD NVMe M.2 256 GB RAM DDR4 4 GB Baterai sudah memakai 3 cell Kemudian sudah memakai fan prosesor ya teman-teman Jadi kita tidak khawatir Kalau laptopnya overhead ya Ada cadangan slot RAM ya teman-teman Jadi kita bisa menambah RAMnya Kekurangan dari laptop ini sudah ada cadangan tempat hard disk atau SSD Tetapi belum ada soketnya ya teman-teman Jadi apabila teman-teman ingin menambahkan hard disk atau SSD di laptop ini Harus membeli terlebih dahulu untuk kabel soket hard disk ya teman-teman Sekian ya teman-teman Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih